Alhamdulillah, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, 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 Asyadu'ala ilaha illallah, wa Asyadu'ana Muhammad, Rasulullah, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mulai rutin lagi, jamuannya pagi, menghormati Pak Ketut Nirka yang ke-8 sekarang Pak Alhamdulillah, 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 sebelum kita berdoa, kita wawancara dulu Untuk Pak Ketut, gimana ini program yang ke-8 untuk penyembuhan hipertensinya, sang uratnya, sakit didinya Marah pun, gimana Pak Ketut всё Aku lagi Aku lagi Um duratnya Sudah normal Potensinya belum saya seekai lagi ini Kecek Mau pecent Ayah terus semangat, semenjak dikasih ramuan pendagangan Pak Aji ini jadinya lupa kontrol karena tidak merasakan sakit lagi maka dari itu saya lupa kalau sakit baru ingat ngecek sekarang sudah lagi mendekati normal semuanya setengah datuk tolong Pak Aji terima kasih banyak Pak Aji Alhamdulillah ya gitu aja makasih Pak Mangku ini konsumsi beberapa nggak tahu kopinya Pak Aji ya Pak Aji sudah menjamu setiap hari yang namanya kopi sehat tapi prinsipnya kalau kita ingin sehat harus ingin 4 macam makanan yang perlu kita ingin yang pertama nasi putih diganti dengan apa Pak Pak? nasi hitam kalau Pak ketuk nasi putihnya ganti apa? sementara sekali aja nasi jam 12 siang aja pakai nasi maras merah beras merah aja lalu yang kedua yang kedua minyak diganti dengan apa Pak Mangku? saya nggak pakai ya minyak pakai ya minyak ya ini yang penting lagi yang ketiga gula gula ya ganti dengan apa? saya ganti dengan kurma Alhamdulillah kita ganti dengan kurma kurma seperti ini ya kopi bisa juga kita ganti dengan buah yang manis-manis manis ya gantinya karena vitaminnya banyak sekali untuk buah-buah ini bahayanya kita tidak sebutkan bahayanya gula akan merusak organ-organ tubuh kita lalu yang keempat kita tepung-tepung ya dibaksa kita hindari untuk menjadi sehat tepung itu tak hindari sementara waktu dulu karena kalau sudah sehat boleh Pak jadi jangan melanggar kalau ingin sehat kalau ingin sehat jangan melanggar karena kesatu mahal sekali tidak terhitung harganya terima kasih Pak Ji ya santilah kita berdoa ya karena Pak Mangku harus bekerja Ya Allah ya Tuhan kami ampuni dosa hambamu ampuni dosa istri hambamu ampuni dosanya Pak Mangku ampuni dosanya Pak Pak Mangku ya Allah jadikan kopi ini buah ini mati sarang ini burma ini semuanya menjadi makanan minuman yang barakah menyaikan tubuh hambamu istri hambamu menyaikan tubuhnya Pak Mangku Pak Ketut dan sehatkanlah terutama Pak Ketut yang lagi sakit ini kurang dua kali pengobatannya aku mohon berikan jembur sampai 100% ya Allah jadikan hari ini hari Rabu hari Rabu yang barakah berikan rezekian halal barakah bagi hambamu Pak Mangku Pak Ketutnya jauhkan dari rezekian robana andina minyakasana pihak warui yang silahkan dari halal barakah rendahkan dari Allah mahasil wa salli wa barikadamu madek wadid kambil berhubh Nah, sarannya kita khususkan gratis setiap pagi. Biar dua kali ini bisa dibangun tadi. Tadi baru dibangun. Mampu. Kok mau dia rapi begini apa gimana ditetanya nih? Itu kan ngambil Pak Manggur. Itu kan ceritanya bagaimana kalau nyangkep bisa rapi begini. Aduh ke videonya. Kan begini pernah saya di rumah saja. Potong langsung muamuk pergil. Punya saya. Kan di Sarang itu memang nempel-nempel. Mungkin potong-potong. Kita jadi grozier untuk memandu carang untuk wilayah Bali. Alhamdulillah dipercaya. Kita jadi grozier. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sekarang sudah selesai semuanya. Pak Manggur yang kerja. Silahkan kerja. Kerjanya giap. Kepuranya giap. Jadi konsultan. Pabrik. Reskiat. Rajin. Sehat. Duh. Mendaging. Mendaging. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.